Baik, puji nama Tuhan saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Tentu pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Mawal anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan Hari ini saya melayani di tempat ini GSJA Nasaret Yang dijembalakan oleh Bapak Pendeta Yeri Adu Puji Tuhan dan juga saya harus berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yeri Adu Yang mengizinkan saya Kalau Tuhan mau saya melayani di sini Tapi kalau Pak Yeri tidak izinkan Ya tentu juga Tuhan tidak ada kesempatan saya melayani Kok bisa begitu ya? Tuhan bilang jangan mencuri Tapi kita masih mencuri Ya itu contohnya Jadi terima kasih buat Pak Yeri Yang mempercayaan bagi saya untuk melayani pekerjaan Tuhan Melayani firman Tuhan pada sore ini tempat ini Tentu saya harus memperkenalkan diri dulu ya Nah disini ada beberapa orang yang kenal saya Ada Andriya Ini murid saya Saya seorang pendeta tapi saya juga mengajar Saya dulu di STM K2 Dulu STM Yang lain dari Ibu Gembala kenal saya Tahu Saya namanya Pendeta Muda J.H.K. Tufuakani Pendeta Muda J.H.K. Tufuakani Saya melayani di gereja Pantekosta Tabernakil Ya Saya dengan teman saya ada merintis satu jemaat kecil Di Kelapa 5 Pak Yeri sempat melayani Pada awal-awal kita buka gereja itu Sekitar 13 tahun lalu Pak Yeri sempat melayani Dari Bible Study disana Ya puji Tuhan Dan hari ini saya berkesempatan melayani tempat ini Ya puji Tuhan Relasi saya dengan Pak Yeri ini lebih kuat Daripada relasi saya dengan saudara-saudara kandung saya Kenapa? Kalau relasi saya dengan saudara-saudara kandung saya Hanya mengalir darah Bapak saya Mengalir darah Ibu saya Tapi relasi saya dengan Pak Yeri Mengalir satu darah yang sama Itu darah Tuhan Yesus Amen Jadi mari kita berikan Kita saudara Karena di dalam diri kita Mengalir darah yang sama Itu darah Tuhan Yesus Amen Jadi ini bukan main Kadang-kadang kita bilang Oh kita saudara seiman Tapi kita harus pahami Kenapa kita saudara seiman Karena di dalam diri kita ini Mengalir satu darah yang sama Darah yang pedus Darah yang suci Darah yang mulia Darah yang memerdekakan kita semua Itu darah daripada nama Itu segala nama Nama itu darah daripada Tuhan Jadi kalau kita katakan Oh kita saudara seiman Ya jangan hanya sekedar kita katakan Tapi benar-benar kita pahami Ya saya katakan kepada saudara-saudara saya Kalau kamu Hidup kamu Tidak benar Saya akan menjadi orang asing bagi kamu Saya akan katakan Saya akan katakan bahwa kamu orang asing bagi saya Walaupun kita lahirkan kandungan yang sama Tapi bagi saya Yang ada disini Walaupun kita belum kenal Tapi saya yakin bahwa Saya bukan orang asing bagi kita semua Amen Amen Ya Jadi kalau ketemu Oh ini Pak Yes Ini pernah malayani di GES Ya Ya puji Tuhan Saya minta sekolah lawan Bantu saya untuk membaca firman Tuhan Ya Ada kok Ya baik ya Kita langsung saja membaca Ayat firman Tuhan Ayat yang panjang Kita baca Saya Selalu diwanti-wanti oleh istri saya Pak ingat tolong hutbah Jangan panjang-panjang Karena saya di gereja itu selalu hutbahnya panjang Karena kalau saya hutbah itu Kalau pendek susah Saya kalau di sekolah Saya mengajar bukan PPKN Atau PMP Atau Mas Inggris Hanya 2 jam Saya mengajar itu 7-8 jam Ya Satu pelajaran itu saya mengajar Andu ini Satu hari 7 jam Artinya bahwa Kalau saya mulai absen Apa sekalian Saya butuh waktu 1 jam lebih Itu baru penggunaan Ya Tapi jangan takut Saya juga mau Belajar dengan arah-rah istri saya Karena selalu ya ingatkan Jangan hutbah panjang Ya Yang sampai jemaat mengantuk Kalau ada mengantuk Saya juga tidak kecewa Rasul polus hutbah saja Ada yang mengantuk Jatuh mati Ya Apalagi di sekolah Tapi saya berdoa agar kita Relax Kita enjoy Kita menemati Berkat Tuhan pada Sore yang diberkatiin Baik Sukulia lawan akan bacakan Bagi kita semua Dalam Matthew 1 Ayat 1 sampai 17 Matthew 1 Ayat 1 sampai 17 Matthew 1 Ayat 1 sampai 17 Ya Ini ayat yang sangat Membosankan Ya Dulu saya sangat bosan Yang baca ini Ini berana ini Ini berana ini Ini berana ini Padahal kita berpikir Apa sih tujuannya Apalagi pendudian lama Dita wari Dan sebagainya Tapi kalau kita mendalami Ada banyak hal yang luar biasa Yang bisa kita pelajari Daripada ayat-ayat yang bagi kita Mungkin membosankan Mari saya harap Tidak membosankan Di dalam kita membaca Matthew 1 Ayat 1 sampai 17 Silsilah Apa Terikobinya ialah Silsilah daripada Silsilah daripada Pribadi yang darahnya Yang menjadi DNA Dalam kehidupan kita Amen Ya Ya silahkan Inilah silsilah Yesus Kristus Ya Anak Daud Anak Abraham Abraham memperanakan Isak Isak memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Sera Dari Tamar Peres memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminabak Aminadab memperanakan Nahason Nahason memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boaz Dari Rahab Boaz memperanakan Obed dari Ruth Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo Dari istri Uriah Salomo memperanakan Rahab Beam Rahab Beam memperanakan Abiyah Abiyah memperanakan Asa Asa memperanakan Yosafat Yosafat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Uzia Uzia memperanakan Yotam Yotam memperanakan Ahas Ahas memperanakan Hiskia Hiskia memperanakan Manasyeh Manasyeh memperanakan Amon Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel Sealtiel memperanakan Serubabel Serubabel memperanakan Abihuud Abihuud memperanakan Eliakim Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud Eliud memperanakan Eliezer Eliasar memperanakan Matan Matan memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yosuf Suami Maria, melahirkan Yesus yang disebut Kristus Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus Dari 17 ayat ini ada satu kata yang ditulis 39 kali yaitu kata apa? Memper memperanakan semua kita harus memperanakan amin amin ada orang yang tidak memperanakan karena memang sampai matinya dia tidak menikah ada orang yang tidak memperanakan karena mandul mandul itu juga mungkin karena faktor lahirnya tapi Alkitab juga mengatakan bahwa ada kemandulan yang memang Tuhan menutupkan seperti Hana Tuhan telah menutupkan ada juga yang tidak memperanakan karena memang dia tidak mau menikah dia harus memperanakan bisa juga ada yang tidak menikah tapi tidak mau memperanakan di zaman modern itu seperti itu banyak orang sehingga di Singapura di negara-negara maju itu ya populasi penduduk itu bahkan tidak berkembang bahkan menurun karena tidak memper memperanakan kalau pesanan-pesanan muda yang belum memperanakan yang dalam pergumulan kita berdoa supaya apa memper memperanakan amin juga yang masih masih bujangan berdoa supaya segala kemandulan-kemandulan kita tolak amin supaya apa ketika kita menikah kita memperanakan lahirlah generasi generasi yang baru nah tentu generasi yang mana yaitu generasi generasi ilahi ini penting kenapa karena akhir zaman ini manusia anak-anak manusia anak-anak daging akan bertumbuh dengan pesat akan bertumbuh dengan luar biasa padahal sorga masih terbuka lebar di rumah bapakku banyak tempat tinggal yang harus didiami oleh generasi-generasi ilahi ini menjadi tantangan bagi kita supaya apa pasangan yang sudah menikah yang akan menikah ketika nanti menikah akan menirikan generasi-generasi yang ilahi karena generasi daging generasi jahat ini sudah memenuhi bumi ini penting tanggung jawab kita tanggung jawab kita ya yang sudah merekirkan yang punya anak kita punya tanggung jawab mendidik dia menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan amin banyak orang memuji-muji Ayub kita bersyukur Ayub itu luar biasa tapi Ayub tidak pernah didik anaknya dia hanya berdoa saja kepada anaknya sehingga ketika bencana itu datang 10-10 amlas banyak kali kita hamba ini selalu hanya berdoa untuk anak-anak kita Tuhan tolong dia Tuhan tolong dia kita lebih getol kita lebih rajin semangat ajar anak orang tapi kita malas ajar anak kita sendiri ya Daud yang luar biasa pun juga dia gagal dalam mendidik anak dia terlalu fokus kepada Salomo Adonia Alkitab dia tidak pernah ajar anaknya hei Adonia kenapa kalau buat ini Adonia pergi kita peleuk tengah malam baru pulang ya sudah bertogor juga karena mungkin terlalu ganteng ya mari kita punya keberanian otoritas di bawah kalau kita yang sudah pernah akan kita ajar dia karena anak-anak dia milik pusaka Tuhan yang Tuhan ditipkan bagi kita satu waktu saya pernah berteman seorang di Jawa dia begitu merawat sebuah kris dia katakan itu kris itu pusaka nenek moyangnya saya mau katakan yang ada di dalam hidupan kita jadi daripada kris itu yaitu generasi-generasi baru generasi-generasi lah yang Tuhan percaya kepada kita amin ya jadi mari kita harus yang sudah mungkin merasa bahwa aduh ini sukar lambat itu seumur 30 ini boleh ada yang mau berdoa semua pasti ada jodohnya amin saya punya sepupu dia kalau kemana-mana punakan-punakannya rame-rame ikut dia karena dia sudah 30 an hampir 40 berdoa berdoa tapi saya berdoa Tuhan kau harus menikah dia harus menikah saudara saya harus menikah saya bilang kau harus menikah tapi saya bilang saya berdoa kau harus menikah satu malam saya pulang dari ibadah pelayanan anak saya bilang begini bapak tadi si A si L nenek oma A dengan bapak B dengan TOC datang ada apa saya bilang tadi datang oh iya ada semua lambat yang tadi saya bilang puji Tuhan tidak ada yang terlambat amin kenapa di dalam hidup kita saya belum Tuhan belum datang ada tanggung jawab yang Tuhan berikan dari kita semua untuk melahirkan generasi generasi yang ilahi amin bukan generasi yang pemabuk peminum terlalu banyak terlalu banyak ya tapi kita punya tanggung jawab itu ya baik itu yang pertama yang kedua saya ingin menelisik ada satu ayat firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada petang hari ini yaitu di dalam pasal 1 ayat 6 ini sesuatu momok di akhir zaman Matthew 1 ayat 6 saya baca begini Isai memperenakan Raja Daud ya Raja Daud itu punya apa namanya Isai Daud memperenakan Salomo Salomo punya bapak namanya siapa perhatikan yang terakhir bukan daripada Daud punya istri tapi istri U Kurya artinya begini pendeta Jaisiel Tua Kani memperenakan anak yang namanya B dari istri orang yang bernama C paham bisa ditangkap saya percaya disini tidak ada tapi banyak di luar sana bayangkan ada satu pasang suami istri istrinya mengandung bukan benih suaminya tapi benih tetangga benih siapa lagi kawan kantornya kawan bisnisnya atau ada seorang istri seorang perempuan yang punya suami mengandung tapi bukan benih daripada suaminya tapi benih daripada si A si B si C ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan sekali jangan sampai ini terjadi dan saya melihat ketika terjadi perzinahan itu Daud berdoa bergumul untuk Tuhan tidak izinkan anak itu hidup walaupun dia berpuasa dengan begitu luar biasa anak-anak ini sangat rusak kenapa karena Daud melahirkan anak itu tapi bukan daripada istrinya sampai kepada Salomo pun walaupun Uria sudah mati tapi tetap dikatakan bahwa Daud dikatakan Salomo dari istri U U U U U Haleluya mari kita doakan hal-hal najis kotor yang menjadi fenomena akhir zaman ini pelakor pedinor ini kita harus doakan karena setan iblis sedang merusak gereja Tuhan ini tidak hanya terjadi luar dapat saja terjadi di dalam gereja gereja tidak imun dengan hal-hal seperti ini gereja tidak kebal dengan hal-hal seperti ini kalau kita tidak waspah integritas kekudusan hidup kita kesetiaan kita maka saya selalu katakan kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini mengalir satu darah yang sangat mahal ke darah Tuhan Yesus sehingga kita tidak gampang untuk mencemarkan darah kita akan menjaga integritas hidupan kita integritas nikah kita pergaulan kita keseharian kita supaya apa kita jangan mengalami keadaan yang seperti ini bayangkan Daud menggunakan Salomo dari istri U nah sekarang kita melihat kita melihat peristiwa awal mula dosa daripada Daud ini ya 2 Samuel 11 ayat 1 tolong sebenarnya baca semua ya saya ingin simple cepat dan dapat dipahami 2 Samuel 11 ayat 1 silahkan 2 Samuel 11 ayatnya yang ke 1 dengan perikop Daud dan Bathsheba ya Daud mempercebah pada pergantian tahun pada waktu Raja-Raja biasanya maju berperang maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah sedang Daud sendiri tinggal di Jerusalem terus sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana sekali peristiwa pada waktu sore ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu dia jalan-jalan ya dia mulai goyang-goyang badan segala macam bahkan mungkin juga dia olahraga sedikit tapi jalan-jalan mata ilia mata ilial mata mulai menjalan-jalan ya saya kira tidak salah itu ada sekitar mata untuk apa Meli melihat tidak salah nah terus apa di situ tampak kepadanya dari atas soto itu ya gerak soto di tempat yang tinggi seorang perempuan sedang mandi seorang perempuan sedang mandi saya banyak dia lapori sekolah itu anak-anak inti orang mandi ini tidak inti mari kita perhatikan baik-baik ini orang tidak inti tapi ini mumpung ini betul tahu mimpi apa ini jadi jalan putar bangun tidur dapat perempuan mandi nah terus perempuan itu sangat elok rupanya perhatikan ini perempuan bukan bilang hanya perempuan bukan hanya elok tapi sangat elok sehari ini buang putus karena kalau kita bilang sangat elok artinya betul-betul elok mau dipanding dengan siapa ratus sejagat tidak ini perempuan sangat elok saya pun pasti mata sama kayak apa gondok dalam selanjutnya bapak gembalas saya laki-laki sehat ini bukan perempuan biasa perempuan yang sangat elok paris kalau saya dia saya nama lo tapi saya pasti pangki jadi saya berpikir bahwa tidak terjadi secara kebetulan banyak kali kita mempersalahkan Daud tapi saya berpikir secara manusia tidak bisa kita semata-mata mempersalahkan Daud ada kesalahan di pihak bersebar perempuan kalau lu rasa lu cantik sangat elok sembunyi diri ini lu tambah umpan saya mau lihat disini ada unsur umpan saya orang timur lahir di roti orang roti lahir di timur di roti itu orang harus biar anjing kenapa karena kalau orang-orang dulu itu titik jagong anak-anak sekarang tidak tahu titik jagong titik jagong dia sibuk titik jagong dia duduk lalu titik jagong anjing gonggong tambah bahwa ada orang dia segera bapak bapak diri segera segera apa berbenang kenapa minta maaf ketika titik jagong mungkin saking asik tiba-tiba dia loe dan sebagainya tanpa itu kita omong secara manusia jadi sebenarnya seorang wanita punya naluri untuk Tuhan sudah kasih naluri untuk apa untuk menutup di untuk apa melindungi di tapi ini sudah ini umpan bahkan kalau mungkin apa bapak tua lewat ini roh umpan ini sekarang meraja lelah perakhir sama celana umpan roh umpan lengang setali baju sangat mengerikan jadi saya katakan ini umpan lu umpan betfafa dan ini bukan yang umpan ini bukan minta maaf hitam seperti Pak Yes keritingganas favu aksanas ini tapi ini sangat elok Pak Ras ya saya mau kasih ini ada unsur umpan kita jangan sampai kita biarkan anak-anak kita pakai celana umpan roh umpan bahkan saya lihat ada suami-suami yang bangga jalan di mall pamer istri pakai CU CU ini orangnya bangga dia bangga sulia dia kembini sulia sampai kebecah kembini mulus saya mau kasih tahu kalau kita pamer seperti itu kau jangan marah satu waktu kau punya istri mengandung bukan punya benih kenapa kau umpan jangan sampai kau punya istri satu waktu kenapa umur dia dia ternyata jalan di mall itu ini dia jalan pulang di mall dia pakai calon ubat ini murahan akhirnya apa satu waktu lu punya istri mengaluh bukan lu punya laki punya beli tapi di mall itu dimulai apa oh saya heran juga ada orang tua yang bangga kalau anak itu pakai umpan pamer itu apa ya saya mau kasih ini kita lihat saya lihat ada mama-mama yang senang jangan aku anak anak susun bisa 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 amin jadi kalau orang bawa lari anak 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 salah kalau ada caranya umpan pulang bakar dia lebih jahat daripada liulik obat nona belum tentu atau obat nyong belum tentu gampang untuk meribut hati laki-laki tapi kalau pakai umpan dasarnya lebih dari ubat laki-laki ya jadi mari kita harus menyenangkan pakaian yang berbicara tentang pakaian saya mau katakan sesuatu yang penting saya sampaikan coba kita lihat di dalam kejadian kejadian 3 ayat 7 ya kejadian 3 ayat 7 silahkan baca kejadian 3 ayat 7 ya maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang jadi ada menahawa setelah mata mereka terbuka sadar bahwa mereka telah telanjang terus lalu mereka menyema daun pohon arah dan membuat jauh jadi saya mau katakan pakaian yang kita pakai secara rohani semua yang gagah-gagah hari ini semua pakai yang bagus-bagus semua itu dibuat dari daun arah apakah apakah itu mau katerina kak mau belini kak ingat yang tua-tua promodul itu hanya katerina belini kalau saya pakai beli celana cari toko katerina belini itu baru hebat lo mau pakai yang hebat bagaimanapun semua itu hanya daun yang kedua mau dari butik terkenal itu hanya cawak tapi sunyiri kita ini zaman modern ini sucawak lagi super minim bisa dipahami sudah cawak lagi super minim su super minim lagi robek-robek lagi kita tertawa tapi bisa saja kita punya anak bisa saja kita punya kakak bisa saja kita punya isi yang kita pakai itu adalah cawak sudah cawak super minim super minim lagi lubang-lubang lagi dulu kita lubang-lubang susah lubang-lubang itu minta maaf kacamata 2008 kita memang hidup jangan susah ya tempel malam-malam orang tua cari kain bakas kalau begitu Pak Iriah ya saya minta saya punya saya punya mama guru anak sembilan dulu tidak ada posinya keluarga tinggal 30 orang tidur di lantai saja hidup susah mama malam-malam tidur sebelum dia tidur dia punya anak-anak punya apa bagian-bagian robek apa teh sekarang yang antiru robek ini manusia ini model-model daripada siapa ber 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 jadi kalau ber 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 itu kita bilang ber 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 lewat. Kalau bersebaan itu masih elok parasin. Kalau lu lu mau apa yang lu mau bangga? Lu mau apa? Kalau bersebaan itu masih kondoludah. Jadi mari kita semua harus berpakaian yang saya terlalu percaya bagi kita berpakaian yang pantas. Ada wibawa Allah ada kemuliaan Allah akan memproteksi kita dari segala macam ancaman siutan-siutan laki-laki iseng. Kalau itu berpakaian-berpakaian yang pantas yang berwibawa tidak gampang semua perempuan-perempuan yang tidak jelas akan dekatnya. Saya mau kasih tau. Saya heran dulu saya. Kalau ganti lumayan lah. Berpedidikan oke. Sudah kerja. Tapi perempuan tidak suka dekat sama saya. Saya ada wibawa. Benar. Tidak nampak orang dekat saya. Seperti saya tau dulu. Ada wibawa ilahi. Kalau saya tidak wibawa perempuan siapa? Saya disediakan. Hila bawa sini. Hila bawa sana. Hila bawa sini. Ambalah saya. Tidak bisa punya istri. Ya. Saya mau kasih tau. Kalau kita wanita tidak usah pakai yang bagus-bagus. Jangan kita mahal. Wih Pak Yes Holden harus pakai LB. Yang baik. Yang pangkas. Tuhan kasih wibawa. Tidak gampang laki-laki. Feluit semenu. Masa kalau kita pakai seolah-olah laki-laki. Tidak ada. Selain yang pakai umpan. Ya tau? Ya. Jadi mari kita harus mulai memperhatikan pakaian kita. Jadi kalau orang yang pakai ujian orang itu. Bel seba le lewat. Bel seba lewat. Bel seba lewat. Bel seba preu. Panta preu lewat. Ya. Jadi mari kita disini bahwa ada unsur. Ada unsur provokatif. Daripada berseba. Harusnya dia sadar. Ini di tempat terbuka. Ini di tempat dimana. Orang bisa lihat gampang. Ya. Sehingga dia harus memproteksi dirinya. Coba sekarang kalau kita lihat ada perempuan. Ya. Mandi seperti itu. Wih saya pikir ini perempuan gila kok apanya. Ya. Kelihatan dia tahu. Kapan Bapak Tuhan mandi sore. Eh bangun pagi. Eh bangun sore. Jalan-jalan memulai. Dan dia menyadari. Banyak kali kita merasa bahwa kita cantik. Kita gantin. Lalu kita mengeksploitasi. Saya mengatakan. Kalau kita cantik. Kita gantin. Itu anugerah Tuhan. Amen. Bukan kita pakai. Untuk dieksploitasi. Supaya apa. Menarik lawan jenis kita. Saya. Suatu waktu. Saya ditanya. Usia 25-26. Saya sudah punya istri. Sudah menikah belum. Tenang saja. Anak raja. Nanti raja cari sendiri. Kasih pasangan yang pasti anak raja. Amen. Ini tidak usah takut. Ini usah terlalu sibuk. Bacari no. Bacari no. Bacari no. Sibuk melayani. Amen. Sibuk. Sibuk bantu orang tua. Saya punya. Istri saya punya sepupu. Terlalu gagal. Cantik. Mungkin beras utik dengan ini bersebar. Ya. Saya katakan sangat cantik. Waktu saya dikasih tahu. Dia memenikah. Saya pikir. Aduh. Saya lihat ini laki-laki. Wih. Ini betul-betul ini. Baik. Kuma kesalahan seluruh. Ya. Itu bisa. Saya bilang. Aduh. Si air. Kok lo kurang apa. Lo bubuk manis di rumah saja. Lo hanya cukup. Lu bubuk sapu. Saya di rumah. Lo bantu mama. Cuci. Piring. Nanti ada banyak mama-mama. Lata-bapa. Lata bilang. Kalau bisa. Betul. Anak. Sejodoh. Sejodoh. Mama. Anak. Saya mengatakan. Kalau kalian mendapatkan seperti itu. Itu anugerah. Tak usah sibuk. Tak usah berumpan sana. Berumpan sini. Aduh. Tak usah beri kasih bodi-bodi nanti. Tidak usah. Cukup jual ikan saja. Udah. Barang stabil macam begini. Ya. Urus jual ikan lagi dengan sendirinya. Jodoh Tuhan yang kiri. Ya. Jadi tidak usah kita umpan-mengumpan. Lu bubuk. Bisa smash. Bisa. Ya. Jadi si. Bersiap ini. Bersiap ini. Bersiap. Padahal smash. Ini bukan main-main. Nah. Sekarang kita melihat. Bukti-bukti. Hal yang perlu kita hati-hati. Ya. Baca terus. Ya. Kembali lagi di. Itu dua semua. Ya. Saya berpunyai. Yang sangat elok balasnya. Ayah tiga. Dua semua. Sebas. Ayah tiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya. Tentang perempuan itu. Ya. Sampai sini. Wih. Sampai itu. Ani pernah beramu itu. Biar perempuan catikan. Sampai itu. Betulnya. Sayu pernah. Sampai. Ya. Kalau Sampai itu. Sudah melihat lagi hidung belan. Itu hati-hati. Ya. Ini tukang kau ini. Si Daud ini. Ya. Sampai itu. Ini manusiawi sekali. Terus. Dan orang. Dan orang berkata. Itu adalah. Betseba binti Eliam. Istri Uriah orang hati. Ya. Ini istri daripada pahlawan. Pahlawan-pahlawan Daud. Yang luar biasa. Salah satu itu Uriah. Ya. Harusnya Daud itu. Tau lah. Kalau sudah sebut Uriah. Harusnya Daud kenal. Ini orang dekatnya. Kalau orang suatu gelap. Itu senang cerita. Kenapa? Karena ada umpan. Saya mau katakan. Jangan pikir kita. Ini hebat. Maksudnya. Jangan sampai kita sudah ada umpan. Udara Yesus. Jangan pakai tanya-tanya lain. Jadi. Di sini kita melihat bahwa. Jelas. Harusnya Daud kenal. Siapa yang Uriah. Ada rasa suntan. Harus ada rasa hormat. Kalau kita membaca lebih dalam. Tentang. Cerita tersebut. Selanjutnya. Di sini. Binti Eliam. Istri Uriah orang hati. Itu Ahli Taufel. Kenapa dia sangat membenci Daud. Kenapa Ahli Taufel ini. Punya cucunya ini berserah. Eliam ini punya bapak namanya Ahli Taufel. Jadi bagi seorang Ahli Taufel. Perbuatan Daud itu sangat menjemarkan seorang Ahli Taufel. Sehingga ketika pemerintahnya Absalom. Ahli Taufel berpihak kepada Absalom. Dampaknya sangat mengerikan. Akhirnya Cina Cina. Ahli Taufel mati datang. Karena nasihatnya tidak dikirim oleh Absalom. Nah setelah waktu kita akan bahas. Terus item 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kalau kita perhatikan disini sebenarnya. Tidak dicatat bagaimana. Tidak ada pembelaan sama sekali daripada seorang bercerahan. Kita ingat pada waktu. Amnon mau memperkosa taman. Ingat ya mungkin disini pernah dihutbahkan. Ada usaha yang begitu kuat. Walaupun sekalipun akhirnya. Taman ini diperkosa oleh Adonia. Tapi ada sebuah usaha mati-matian. Mempertahankan kehormatannya. Saya yakin bahwa apabila. Ada usaha keras daripada bersebab. Untuk mempertahankan kekudusan nikah rumah tangganya. Pasti dicatat. Pasti. Kalau kiri dicatatat tidak ada usaha. Ini habis mereka bersinah malam itu. Dia pulang diam-diam. Tamar pulang dengan mengenakan kain tak merata. Ini ada unsur. Kita melihat bahwa ada unsur senang di dalamnya. Dia turut happy. Di dalam menikmati pesta seks malam itu. Bersama dengan. Tidak usah. Saya mau katakan. Mari kita belajar untuk berusaha mempertahankan hidup itu. Selainnya Tuhan yang atur. Nona-nona. Kalau lu mulai jarabah luntan. Lu ho-ho-ho saja mulai naik disini. Lu disini ho-ho saja mulai naik disini. Lalu dimulai mengerayang. Jangan beri kesempatan kepada Ibus. Dia datang untuk mencuri. Membunuh dan membi. Ini tidak ada. Tidak ada apa-apa. Tidak ada komplain. Tidak ada keriputan. Tidak ada usaha. Kalau ada usaha seorang berseba untuk mempertahankan. Kekudusan nikahnya. Pasal kitab catat. Tapi kalau tidak catat. Berarti dia sangat hebi dengan Daud. Lalu dia pulang. Dia pulang. Terus. Ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian aku mengandung. Ya. Ini tipikal model orang Kupang. Bunting baru beribu. Hamil baru beribu. Waktu lupu anak pakai celana. Kumpan-kumpan pulang tengah malam. Sampai jelas dia bergaul. Lu tidak pernah beribu. Lu tidak pernah marah. Lu sudah pernah togol. Nanti. Dia pujuk. Berut mulai membesar. Lu beribu. Laki-laki baru dicari. Dapat pegang ke pokok. Salah siapa. Ini model orang Kupang. Dan itu berseba-berseba yang ada dikotong Kupang. Bunting baru apa? Baru. Baru dengar lagi. Di sini tidak ada ya. Hamil baru ribut. Harus ribut. Itu ketika anak itu dia punya ketertiban. Masuk rumah. Keluar rumah. Ketertiban di luar. Ketertiban. Itu yang perlu kita ribut. Jangan bunting baru-baru ribut. Ya. Cari. Sampai-sampai sebelumnya. Pegang pepok. Dendang. Macam-macam. Tutup malu. Segala macam. Siapa? Saya sedihkan. Anak-anak hamil. Lalu orang tua bilang tutup malu dan sebagainya itu. Siapa? Lu harus beribu ketika dia itu menghidupan hidup yang tidak normal. Bergaulnya. Masuk ke luarnya. Pertemanannya. Interaksinya. Itu anak perempuan dan anak laki-laki. Sama. Harus. Saya menghidupan jamal. Jangan kita hanya jaga anak perempuan. Laki-laki pun kita harus jaga. Sama. Ya. Sama. Jangan kita jaga anak perempuan. Laki-laki dapat anak laki. Sama. Nanti kalau kita punya anak laki-laki ini. Kita sambil orang perempuan. Baru kita mabukum mati. Baru kita. Anak kasih hamil orang. Baru kita beribu. Atau kita punya anak yang dihamil orang. Baru kita beribu. Ini bersebahan. Diam-diam. Untung kau hamil. Terserah hamil dia akan diam. Dia sedang-diam. Sedangkan mungkin jadilah begini. Wih. Uriya pulang. Lu ada di perama. Bitar di pergantau. Tidak mungkin. Diam-diam. Kalo bisa lupi lebih cepat lagi. Lebih lama. Jangan pulang-pulang. Kalo bisa lu mati cepat. Diam. Kira-kira ke saya tanya. Kalo dia tidak hamil. Kira-kira ribu tidak. Kira-kira ribu. Hamil baru baru. Kita doakan supaya kita semua jame-ame hal seperti ini. Anak-anak kita. Laki-laki perempuan. Semua yang bangun nikah secara bermark. 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 Supaya apa? Medikan generasi-generasi yang ilahi. Generasi-generasi akan menunuhi gereja ini. Dengan generasi-generasi yang cinta Tuhan. Takut Tuhan. Seperti ketika sangka kalah berbunyi. Semua akan terangkat. Kena penuh dengan generasi-generasi ilahi. Itu. Sehingga saya rindu. Mari. Jangan sampai kita melalui hal-hal yang tragis seperti ini. Saya kira kita cukup mengerti. Supaya apa? Orang-orang tua harus dijaga ke sana. Anak-anak juga harus apa? Jaga di? Jaga diri. Nah. Saya sudah sampai kepada bahagiaan akhir pada hodbah saya. Ini penyakit. Kenapa? Saya lihat fenomena di Kupang Timur ini. Kenapa kumpul kepo, hamil sana, hamil sini. Kenapa? Kadang-kadang ini karena faktor adat istiadat. Adat istiadat. Ini kadang-kadang anak-anak ambil jalan pintas. Jalan pintas. Saya yang cerita. Saya ingin kenapa? Saya lihat anak ini cukup baik. Dua-duan perlahanannya baik. Tahu-tahu. Perempuan yang hamil. Saya kecewa. Kenapa semua bisa begini? Eh, om Yes. Kalau sampai begini, wikar mana? Ini dulu kakak nikah. Bapak titik barat. Matok orang titik barat. Jadi akhirnya bapak ambil jalan pintas begini. Jalan pintas, jalan pintas. Tapi ada jalan pintas yang lain. Mereka tidak sepanjang nikah. Itu bagaimana caranya? Kita lihat di dalam. Kejadian. Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24. Ya. Kejadian pasal 24. Mulai baca perikopnya dulu. Sebentar, saya masih buka kitab saya. Ya. Silahkan. Perikopnya. Kejadian pasal 24. Ripka dipinang bagi Isak. Ripka dipinang bagi Isak. Ah, yang benar. Coba ulang. Baca baik-baik. Coba teliti baik-baik. Apa? Ripka dipinang bagi Isak. Ah, andi. Baca leponnya. Yang sama beda. Ya. Sama. Ripka dipinang. Artinya bahwa kita ini, perempuan harus apa? Dipi. Orang masuk minta. Bukan lari ikut. Banyak orang nikah di Gupang karena bukan di klina. Lari ikut dulu. Orang cari. Tangkap orang-orang baru masuk minta. Betul ya. Hamil dulu. Baru masuk minta. Betul masuk minta. Tapi tidak boleh membaca begini. Yang benar itu ya lapar. Dipinang dalam keadaan yang masih benar-benar. Belum bakkenal. Ini si Isak ini masih abis tanah-kenaan ini. Ripka dipinang. Bukan Ripka lari ikut. Atau Isak bawa lari. Atau dua-dua bangun fuit. Yang di Gupang itu banyak-banyak yang model-model macam begini. Tapi semua perempuan angkat tangan. Berdoa supaya dipinang. Angkat tangan. Yang mudah-mudah. Yang tidak angkat tangan takut. Angkat tangan. Angkat tangan saja. Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan takut. Nanti orang bawa lari. Dipin. Om Yei ingat ya. Semuanya dipinang. Yang sampai ada yang lari ikut. Dia nyerti sudah lari ikut. Atau ada yang sudah lari. Jadi seorang laki-laki itu harus apa? Meminang. Bukan bawa lari. Dan betul-betul alurnya pas. Di Gupang ini. Hamil. Barana. Baru masuk minta. Banyak tuh. Nah ini pada yang macam apa? Kita berdoa supaya apa? Gereja. Gereja. Nasaret. Yang isinya Nasaret. Saya punya GPT. Kemil Besi. Saya selalu berdoa. Tuhan. Saya mengasihi. Mencintai. Pemuda-pemuda saya. Mereka harus meminang. Secara terhormat. Dan. Perempuan-perempuan kita dipinang secara terhormat. Saya besok akan di Kalimantan. Untuk pergi ambil saya punya anak mantu. Saya selalu mau beri yang terhormat. Omnya mau urus di Gupang. Saya bilang tidak. Saya ambil setengah mantu itu di Kalimantan. Biaya besar. Jalan Tuhan siapkan. Kenapa? Saya memberikan kehormatan dan kehormatan. Saya sudah mulai balik. Sampai di Tanjung Selor. Di Berau. Di Apelungan. Itu berbatasan dengan Serawat. Di Malaysia. Saya berdoa Tuhan. Anak saya kalau menikah. Biar di luar negeri pun saya akan sampai ke sana. Dari mana uang? Saya akan Tuhan siapkan. Karena saya ingin anak saya mau nikah dengan nikah yang bermanfaat. Jadi mari kita terus-terus beraturan. Sekarang pinangnya itu ada beli. Seseorang deh. Ada. Ada. Siapa bilang dipinang hanya mulu kosong? Hanya bawa mulu saya? Tidak. Jadi kita harus berdoa nyong-nyong muda disini perhatikan baik-baik. Kau akan menikah. Kau harus siap. Simpan sedikit-sedikit. Supaya waktu dimasuk minta lukunona. Ada yang lubang. Harus. Tapi mari kita menikah bahwa satu contoh. Yang diteladak. Yang menitelar bagaimana seorang Abraham. Ini mengutus di penjubirnya ini. Pigi masuk minta ini berita untuk dipunya anak. Pigi omong babay. Minta tanda Tuhan. Harus kita minta tanda dari Tuhan. Kita nyong-nyong. Kita nona-nona. Kita orang tua. Belajar untuk minta tanda dari Tuhan. Saya tidak banyak I love you kepada wanita-wanita. Saya bisa teman akrab. Tapi saya sampai bukan tidak banyak. Bahkan tidak pernah lah I love you kepada perempuan. Saya cerita bagaimana saya dengan istri saya. Satu waktu. Saya tahun 93, 92. Saya bilang Tuhan. Saya harus menikah tahun 93. Tapi tidak ada cewek. Cewek itu sudah ada yang maus sama saya. Sudah muka ganas lagi. Hitam lagi. Ya. Tidak ada yang maus. Dan saya bilang Tuhan. Saya mau. Saya mau menikah tahun 93. Tapi saya punya teman baik. Dia istri saya sekarang ini. Dan ada beberapa teman baik. Dekat. Sudah. Saya bilang Tuhan. Saya sedangkan 300 menikah. Tapi hati tergerak untuk istri saya ini. Saya ajak. Saya mau. Kalau memang dia yang Tuhan siapkan. Saya waktu itu masih beribadah sama Pak Fitur Sumra Almarhum. Malam ini apapun. Dia harus ibadah sama saya itu. Saya tutup tahun. Kalau tidak tutup tahun ibadah sama saya. Bukannya. Rumah di Semau. Ini 1 Januari. Harusnya dia pulang Semau. Logikanya itu kan. Dia harus pulang. Pegi tahun baru dengan keluarganya di Semau. Dan segera Tuhan. Kalau memang itu dia. Dia tidak boleh pulang. Apapun dia tidak boleh pulang. Sudah. Saya. Pagi itu saya. Mau bicara sama dia. Istri saya. Bisa kok. Ini hari ini malam. Ibadah tutup tahun yang beta ini. Nah itu waktu saya sudah kira-kira di Pante Kosta. Ini sesuatu yang haram. Tidak mungkin. Sudah saya bilang kepada Tuhan. Saya tidak akan omong. Saya pulang. Tapi saya ini pesannya. Dia bilang. Malam. Ibadah tutup tahun yang 10. Jadi. Ya. Kalau. Ibu sendiri pulang Semau. Beta. Main-main tahan di kos. Jam 10 saya ke gereja. Oh iya. Saya pulang dari gereja. Eh. Dari rumah. Jam 7. Ya masih pakai. Sampai di kos. Saya pakai pulang gereja. Adik-adik dari Ebenezer Oibah. Saya bilang. Oh iya. Ternyata. Dia tidak pulang. Harusnya pulang. Ini bukan lain kalau. Dia di Kalimantan. Barangkali. Ini hanya semuanya. Harus pulang. Sesuatu yang tidak mungkin. Dia tidak pulang. Tapi ternyata dia tidak pulang. Tuhan. Tapi marah ini dia ibadah sama saya. Tidak. Saya belum dulu. Dia bilang begini. Bisa COVID ibadah sama-sama. Sama-sama empat. Ini malam. Ya. Selalu kita minta tanda. Supaya kita jangan. Ini tanda. Ini tanda. Ini alkitabiah. Tanda ini. Supaya kita jangan salah pilih. Kita jangan salah ambil. Jangan kita hanya ho'o-ho'o saja. Harus apa? Minta tanda. Anak saya. Saya. Saya ributin dia. Karena. Setelah dia berteman sama anak saya. Dia orang Dayak. Cewek ini. Saya bilang. Saya siapkan kamar. Saya siapkan rumah. Kamu tinggal di tempat bapak. Karena bapak tidak mau. Karena dia kan. Omnya disemau. Dia di kupang. Kalau dia temukan. Sebentar dia punya kawan A. Kawan B. Saya tidak mau lagi. Saya bilang. Kamu harus. Dalam kontrol bapak. Saya pikir. Kalau dia tidak mau. Omnya bukan. Dan kalau dia mau. Tanda pertama. Yang kedua. Dia. Dia asap piknik sana-sini. Wih. Dia pun story. Di tempat itu. Sebentar. Di tempat kawan-kawan. Di tab lolong. Di mana-mana. Satu waktu. Dia panik sama saya. Bapak. Ada kawan ajak. Di air cima. Sebenarnya Tuhan. Ini kali terakhir. Kali masih minta lagi. Sampai dia tidak pernah minta. Saya bergumul berat. Itu pada waktu. Dia mau ikut kawan-kawan ke rote. Ada kawannya. Pesta di rote. Nikah. Sebenarnya Tuhan. Saya tidak bisa tahan. Dia punya kaki. Saya tidak bisa tahan. Dia punya tangan. Tapi kalau dia datang dari Tuhan. Dia tidak boleh ke rote. Dia tidak boleh ke rote. Kalau benar-benar datang dari Tuhan. Saya tanya. Desi. Ke rote itu. Bapak. Sampai pilih. Tuhan. Saya terakhir. Jangan Desember itu. Ini saya bisa menentang. Jadi orang tua harus berdoa. Supaya. Ketika anak laki-laki. Merapat nolah. Juga minta tanda. Karena tanda ini apa? Alkitab. Tidak pernah berubah. Alkitab. Ini ya. Dan alinat. Sekekal selama-lama. Tanda. Kadang-kadang kita harus mempunyai tanda yang tidak mungkin. Tanda yang tidak mungkin. Harus kita minta tanda. Nah. Anak saya bilang begini. Kan dia punya om itu kan sudah ribut-ribut. Kaliannya omnya itu kan sudah tahu bahwa. Saya tidak mau urus di semau. Saya mau urus di Kalimantan. Yang uring-uringan boleh macam-macam. Anak saya bilang. Bapak suruh itu Desi pulang. Yang saya berpilabrak di om. Saya bilang. Tidak. Aku tahan sedikit dulu. Kan saya ingin supaya apa? Dia tidak boleh pulang semau. Karena saya ingin ibadah tutup tahun. Sama-sama saya. Bersama dengan istri dan anak saya. Bahasa dengan Tuhan ini bagaimana cara ini. Dan kan satu sisi. Saya punya anak yang sulung. Anak yang bunyi. Dia punya cowok ini. Mati-mati harus pulang. Pulang semau. Tidak sudah. Nanti tanggal 30. 30 baru pulang. 29 malam ribu turun. Saya bisa pulang semau. 29 malam ribu turun. Saya bisa pulang semau. Saya diam-diam. Jadi begini. Mari kita setuju orang tua. Harus apa? Jangan hanya datang. Tanya lu kerja apa? Penting. Lu pun bapak sapa? Lu pun mama sapa? Lu sekolah. Itu penting. Tapi kita jangan terkecoh. Dengan hal-hal yang lain. Kita harus minta tanda. Ada kriteria. Ini kita bayangkan. Ini jubil daripada Abraham. Dia punya minta tanda. Itu sepanjang lebar lagi. Ini bagaimana? Kita harus minta tanda dengan imam. Kalau itu itu tanda. Itu punya cara menenai mati Allah. Terus ganti. Terus jadi yang hebat. Itu bukan tanda namanya. Mintalah sesuatu yang kira-kira supranatural. Sesuatu yang tidak mungkin. Saya punya jemaat satu. Cewek. Sudah usia 37 tahun. Tapi saya cakap. Tuhan. Berkati titin. Supaya mendapatkan jodoh. Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Titin harus punya jodoh. Terus. Satu waktu. Ada orang tembak sama dia. Tembak sama dia. Dia tidak pas satu. Dia selalu bilang. Dia punya keyakinan. Dia akan menikah. Walaupun sudah mulai 37. Panik. Saya mau kasih tahu. Kalau kita. Kita nona-nona. Kalau sampai umur 35. Jangan panik. Nanti kalau panik. Itu mau dari siapa? Anak-anak lor. Anak-anak lor itu kan panik. Soalnya ada laki-laki. Itu kalau tembak bapak. Jangan rambang. Angkang tembak bapak. Kasih maaf ke tembak bapak. Lalu idulah. Tembak bapak lahirkan amun dan. Kita tidak perlu panik. Amen. Orang tua juga jangan panik. Kalau anak belum dapat. Belum bawa nona. Nona belum bawa nyong. Jangan pak. Tuhan yang atur semuanya. Yang saya pikir itu. Setua begini. Mesti minta tanda-tanda apa lagi. Tidak perlu. Harus minta tanda-tanda Tuhan. Tanda ini Alkitabiah. Kok Alkitabiah ini. Bukan apa gitu. Rasulatuhan. Ini sangat penting. Jadi saya pun jemaat ini. Saya pun jemaat ini. Dia sebenarnya juga. Kalimut Tuhan juga salah. Usia sudah. Sudah makin menua. Tapi dia. Berjual. Dia sudah. Tuhan kita doa. Doa 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 doa. Dia sudah terikas tahu sama saya juga. Sama ibu. Tapi nanti setelah sudah. Saya waktu. Pengimbalaan. Pengimbalaan para mereka itu. Setidak tiga bulan. Baru dia cerita. Si. Cewek ini cerita. Terus akhirnya. Satu bulan lebih. Cowok ini. Dan cekat. Apa bagaimana. Bulan kedua. Baru dia bilang. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Sudah pokoknya tidak saja. Kejar lagi tiga bulan lagi. Hanya minta jawabannya. Kenapa tidak? Minta maaf. Cowoknya kan orang Katolik. Karena sebenarnya cewek. Laterbaknya dia dulu Katolik juga. Apa dia bilang. Kita punya imam. Tidak sama. Bukanku gereja. Berbeda. Tapi sudah bilang. Kalau dia. Kali pertama. Kalau dia bilang. Beta pikir-pikir. Saya tidak kasih kesempatan. Dia pikir. Tapi ketika. Kalau dia tanya. Beta jawab. Bahwa. Karena kita punya gereja. Tidak sama. Lalu itu hari. Dia langsung bilang. Beta ikut sama lu. Itu dia. Terus ini. Nyong bilang begini. Oh. Petusan yang sama. Saya tahu kenapa. Jadi mari. Kita harus apa. Jangan. Gagak. Orang tua datang. Jangan. Karena yang datang itu. Wih. Bami. 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 Sama kayak si siapa. Bami. Sangat elok. Lalu. Bami bilang. Dari pada waktu hari-hari dia. Balik. Bicara. Ini. Bicara. Bami. Putar dulu. Yang saya belakang lo bang. Yang saya belakang lo bang. Tapi kalau yang dia buat datang. Yang sedang-sedang saja. Saya jujur. Saya. Rokulis tolong saya. Saya merupakan istri saya lebih cantik. Saya merupakan istri saya lebih cantik. Saya lihat dulu. Tapi semakin tua. Ini semakin lebih cantik. Benar. Ini bukan karena saya baca. Tapi oleh anugerah itu. Jadi mari. Harus apa. Minta tak. Jangan cepat-cepat. Kita. Apa. Menerima. Menolak juga. Jangan cepat-cepat. Orang tua harus minta tanda. Anak-anak perempuan harus minta tanda. Cowok juga harus minta tanda. Apakah ini dia. Saya punya. Sepupu kandung. Satu waktu dia. Dia sudah harus menikah. Dia sudah naksirin Nona. Nona bayi wangi. Tapi satu acara di kampus. Dia punya roh yang bilang. Tuhan ketika betul disuruh harus langsung minta. Jadi bapak datang disuruh. Dari Brawijaya. Dari Brawijaya. Sudah sebetul. Bapak datang disuruh. Bapak datang disuruh. Apa Nona mana saja. Yang penting disuruh. Sama pulang tupang lagi. Sekalian tingin disuruh. Sekalian nikah. Tapi setelah dia suka di Nona. Dia lihat ini. Ada bokor-bokor. Dan itu. Barang-barang cucian. Banyak-banyak. Itu kan ada acara. Tuhan. Kalau dia itu. Dia akan cuci semua itu bokor-bokor. Dia akan cuci semua itu piring-piring. Benar. Ini kasih kesaksian. Ternyata benar. Semua. Bagi kamis acara. Semua mulai. Dulu berbicara-bicara ada HP. Ini HP. Apa ini. Ini Hesien. Tapi semua susu sibung. Bagi di sana. Hanya dia sendiri. Yang sibung kasih versi. Ini tacu. Boreu. Bokor. Piring-piring. Mengimpan kasih rapi. Dia bilang. Dia piring. Tidak mungkin tolak. Dia piring setahun. Saya memenikah dengan kalian. Saya memikahi. Begitu. Saya terima. Selesai. Akhirnya apa? Kalau dia menjodoh. Semua bokor-bokor dia cuci. Benar. Piring-piring semua. Lampak. Hasil saya. Semua langsung lari sana. Wah. Anak muda. Ini piring-piring semua. Ini bokor-bokor. Yang matasiram. Misalkan. Dia sendiri yang urus. Cuci dan segala macam. Dia memperhatikan apa yang terjadi dengan bokor-bokor. Dan ternyata dia punya istri itu. Dia sendiri latar. Cuci. Dia sendiri bantu. Dia hanya lihat saja. Terima kasih Tuhan. Jadi kita begitu. Bukan lihat. Yang datang. Bapak. 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 Jangan langsung lut. Tuhan dia setuhan. Jangan. Berdo. Minta Tuhan. Karena Tuhan. Lalu kita membaca Tanda yang diminta oleh siapa nih. Ini Jubir daripada keluarga Abraham. Ini Tanda. Ini bukan Tanda main-main. Dan ketika. Dia berkomitmen dengan Tanda itu. Maka ketika Ripa datang. Semua tepat. Dan Tuhan turut bekerja. Di dalam permintaan setiap Tanda-Tanda daripada orang tua. Amen. Kita harus yakin bahwa Tuhan turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan masa depan. Yang baik bagi anak-anak kita. Supaya apa? Nanti Tanda-Tanda itu jelas. Jangan kita terbuai. Terkecoh. Jangan. Aduh. Ngumpan. Ngumpan. Segala macam. Ya. Supaya apa? Lahirlah generasi-generasi yang ilah. Ya. Jadi saya tidak panjangkan khutbah. Karena mungkin sudah satu jam. Ya. Saya coba memadahkan ini. Dan mari kita belajar. Bahwa. Ya. Kita mulai. Pertama. Memperenakan. Semua kita harus apa? Memperenakan. Yang belum mengandung. Bergumul. Mungkin 3 tahun. 4 tahun. 5 tahun. Yang mama-mama. Sungai cemas. Ini anak-anak boleh mengandung. Mengandung. Anak-anak boleh mengandung. Anak-anak boleh mengandung. Mengandung. Janji firman Tuhan. Semua perempuan harus mengandung. Ya. Jangan sampai tidak mengandung. Itu janji Tuhan. Yang tertutup. Tuhan buka. Bahkan yang Tuhan tutup. Sekalipun Tuhan buka. Tuhan tidak gengsi untuk menarik. Dia punya SK. Tidak. Kita manusia bisa malu gengsi. Pejamu bisa malu mencabuk. Tapi Tuhan tidak. Hana itu Tuhan telah menutup kandungannya. Perjuangan penggumulan seorang Hana. Luar biasa. Tuhan buka kembali. Kandungan. Sekiranya itu SK-nya sudah turun. Tapi Tuhan panjangkan. Cabut SK-nya. Kandungan-kandungan yang Tuhan buka. Dan semua pemudi-pemudi ada disini. Semuanya kandungan-kandungan yang diberkati Tuhan. Untuk melahirkan generasi-generasi yang hilang. Yang berikut. Mati kita ini jangan menjadi berseba-berseba. Isti kita ada berseba. Anak perempuan kita ada berseba. Supaya apa? Jangan Lahi generasi yang rusak. Akhirnya apa? Dibinasakan. Maaf. Akhirnya apa? Tidak diberi kesempatan hidup. Walaupun Daud apa itu bergumul setengah mati. Supaya anak ini Anak ini bisa Diselamatkan ternyata Tuhan. Tuhan yang diberkati selamat. Saya mengajar di gereja. Di jemaat saya. Ketika persingkuhan Daud dengan berseba. Nathan datang kasih peringatan sama dia. Dia bilang Itu orang harus ganti. Domba yang satu yang empat dong. Dan ternyata Tuhan tuntut Domba yang pertama itu Daud harus bayar. Anaknya yang diakhirkan oleh berseba yang pertama. Adulia Mati. Absalom Mati. Amor Mati. Empat dia lain. Kan dia bilang empat harus diganti. Satu yang pertama mati itu Anak yang diberkati oleh berseba yang hasil perjinan. Dia bergumul. Kenapa? Karena Dari satu perkawinan yang tidak Tuhan. Supaya kita jangan selalu susah-susah berdoa Untuk tumpuk anak doang. Kita harus membangun nikah dengan nikah yang berdoa. Jadi kita jangan menjadi berseba-berseba. Yang ada caranya-caranya umpan roh kumpan Ya kita bakar buang. Karena saya mau katakan Jangan sampai kita berdoa Tuhan Kami bakar leu-leu ini di dalam nama Yesus. Tapi di rumah biar roh kumpan. Saya mau katakan Roh kumpan punya peletnya Lebih kuat Daripada obat nona desimal. Segala hal-hal yang mengumpan Kita begini Kita mau mendapatkan jodoh Tidak perlu kita mengeksploitasi Hal-hal yang fisikal Baik itu perempuan Kita akan eksploitasi perkara-perkara yang roh Itu mereka juga semua Saya ingin kita mengajak pujian Berkaryalah roh kumpan di sini Tuhan tolong tidak pada malam hari ini Berkarya Semua tahu toh? Kita mau berubah semua Saya juga punya kekurangan Kita mau berubah